Intro Beginilah situasi terowongan bawah tanah yang digunakan Hamas untuk melancarkan serangan mematikan terhadap pasukan darat Israel. Dijuluki Metro Gaza, Hamas telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun terowongan labirin di bawah wilayahnya. Militer Israel memperkirakan mungkin ada terowongan sepanjang 300 mili yang kedalamannya mencapai 45 meter di beberapa bagian. Banyak terowongan yang diperkuat dengan beton. Terowongan komunikasi utama dilaporkan cukup besar untuk dilalui sepeda motor. Hamas menggunakan terowongan ini untuk melindungi dari serangan udara Israel, menimbul senjata, dan melancarkan serangan tabrak lari terhadap pasukan Israel. Rekaman yang dirilis oleh Hamas pada Selasa 6 November 2023 ini menunjukkan bagaimana para pejuang muncul dari terowongan untuk menyerang pasukan Israel. Di jantung jaringan terowongan terdapat pusat komando dan kendali bawah tanah tempat komandan Hamas mengordinasikan serangan mereka. Penganjuran salah satu pusat kendali ini, klaim Israel adalah alasan serangan mematikan di kem pengungsi Jabalia pada hari Selasa. Lusinan orang tewas, termasuk warga sipil. Namun Israel mengatakan pihaknya membunuh seorang komandan dan kontingin pejuang Hamas yang bersembunyi di bawah tanah. Hamas kemudian mengungkapkan bahwa tujuh sandra yang diculik kelompok itu juga tewas dalam serangan itu. Ketika Israel semakin menekan Gaza, pasukannya semakin rentan terhadap serangan Hamas yang diluncurkan dari jaringan terowongan. Namun militer Israel mengatakan mereka tidak akan mengambil resiko mengirim pasukannya ke terowongan tersebut. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa hal itu akan mengubah terowongan menjadi perangkap maut bagi para pejuang Hamas yang berada di dalamnya. Menghisap mereka keluan dan memaksa mereka untuk mencul ke dalam garis tembak pasukan Israel. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!